Kulit kau terasa gerada kan gak mulus ya pas dipegang Ada beruntusan kecil-kecil, tapi kayak bukan beruntusan Udah coba pake scrubs, tingkah ini itu, tapi tetep aja gak mulus-mulus Itu mungkin aja tandanya kalau tekstur kulit kalian itu berarti sedang bermasalah Hi, Icon! It's me Dinyi Jo, welcome back to my channel Jika kalian punya masalah-masalah seperti yang di intro tadi Aku disini bahkan khusus ngasih tau ke kalian 5 tips simple cepat untuk atasi itu semua Tapi sebelum itu kita harus tau dulu dong Sebenernya apa sih penyebab kenapa tekstur kulit kita itu gerada kan gak mulus Kayak kulit-kulitnya orang Korea Yang pertama, penyebab pertama adalah karena spacious hyperplasia Jadi mana ini udah merupakan gejala dari terperangkapnya sebum di dalam kelenjar sebas ya Dan karena terperangkap atau karena dia tuh kayak tersumbat gitu Oil glands atau kelenjar minyaknya itu otomatis bakalan membesar Karena dia gak bisa keluarkan si minyaknya itu Jadi dia otomatis bakalan membesar Dan kalian semua yang punya tekstur kulit kayak gini Sebenernya dia tuh jerawat tapi bukan jerawat Ini tuh sebenernya bisa diatasi sama ingridus-ingridus yang tepat Seperti retinoid, niacinamide, BHA Yang dimana ingridus-ingridus tersebut itu larut dalam minyak Next penyebab yang kedua adalah enlarged pores Atau pori-pori yang membesar Ini juga bisa menyebabkan tekstur kulit kita itu jadi gak merata Keliatannya juga jadi jelek Yang ketiga adalah karena penumpukan sel-sel kulit mati Ini udah paling sering banget sih kalau penumpukan sel-sel kulit mati ini Terus juga karena bekas jerawat Karena komedo atau juga karena spasius filaments Atau yang putih-putih yang ada di hidung Kalau misalnya kalian pegang gak rata kayak gini geradakan Itu namanya adalah spasius filaments yang biasa kita salah artikan dengan komedo Penyebab yang keempat adalah karena kulit itu dehidrasi Jadi ciri-ciri kulit dehidrasi itu adalah Rasanya tuh kayak berminyak tapi kok rasanya kering di dalam Terus kayak pecah-pecah Tekstur kulitnya tuh jadi kayak gak halus Terus juga jadi kayak kadang ada putih-putih Kayak kulit yang kering gitu Tapi sebenernya kulit kalian tuh gak kering Itu bisa jadi tanda-tanda Kalau misalnya kulitnya tuh dehidrasi Dan menyebabkan tekstur kulitnya tuh jadi gak merata Jadi gak halus gitu kalau dipegang Yang kelima, penyebab kelima adalah Karena foto-aging Yaitu penuaan kulit yang disebabkan karena Paparasina matahari atau sinar UV Yang dapat menyebabkan kerusakan kulit Seperti misalnya muncul flag-flag hitam Kulit jadi kendur Kelihatan itu jadi kayak penuaan dini Terus jadi gak pelang, gak kenyal lagi Yang dimana itu disertai dengan kolagen yang semakin berkurang Sehingga menyebabkan elastisitas kulit itu menjadi semakin berkurang juga And next itulah kita tau penyebab-penyebabnya nih Apa aja yang menyebabkan tekstur kulit itu jadi gak merata Ternyata banyak banget ya penyebabnya Dan sekarang kita bakal masuk nih ke pembahasan Yang paling ditunggu-tunggu yaitu adalah 5 tips simple, cepat, mudah Untuk mengatasi tekstur kulit yang geradakan Yang pertama yang sebenernya basic banget Tapi sebenernya banyak juga orang yang gak ngelakuin ini adalah Membersihkan wajah kita secara rutin maksimal 2 kali sehari Dan pastiin untuk selalu double cleansing Ini adalah tahap yang paling orang sering banget skip Double cleansing Karena dengan double cleansing kulit kalian tuh bakalan jadi lebih bersih banget Makeup-makeup ataupun polusi-polusi yang gak bisa keangkat Sama water-based cleanser Itu bisa diangkat dengan oil-based cleanser Supaya pori-pori kalian tuh gak tersumbat Kotoran-kotoran yang gitu gak menyebabkan pori-pori Kalian bisa lakuin yang namanya double cleansing Dan juga jangan lupa untuk pilih cleansernya itu Yang surfactant itu gak harsh atau gak kasar ke kulit Jadi gimana sih cara kita tau kalau surfactant kita tuh kasar ke kulit kita Caranya adalah dengan melihat dari ciri-ciri ini Jadi kalau misalnya surfactant yang itu keras ke kulit Itu biasanya setelah dibilas Kalau itu kerasa bahkan kayak kering, ketar, kayak keset gitu loh Bukannya yang menghidrasi tapi kayak keset gitu Itu bisa jadi tanda-tanda kalau misalnya surfactant kalian tuh harsh atau keras ke kulit kalian Mungkin kalian bisa switch atau bisa ganti ke cleanser-cleanser Yang pH-nya itu seimbang Atau bahkan bisa yang low pH Karena sekarang lagi banyak banget ya cleanser yang low pH Itu kalian bisa pilih yang itu aja Tinggal dipilih atau disesuaikan sama jenis dan tipe kulit kalian Serta ingredients di dalamnya Karena penting banget ya untuk selalu menjaga hidrasi kulit Apalagi kalau misalnya cleanser yang kita pilih itu salah Kayak itu udah basic banget Tapi ternyata masih salah dan gak cocok untuk kulit kita Kan sayang banget gitu Tips yang kedua adalah penting banget untuk moisturize our skin Atau melembabkan kulit kita Dan ini pastinya menggunakan moisturizer ya Jadi selain hidrasi kulit, kelembaban kulit itu juga sangat-sangat harus diperhatikan Supaya skin barrier kita itu gak damage atau rusak Jadi kalau misalnya hidrasi dan kelembaban kita itu udah seimbang Kulit bakalan pasti jauh lebih sehat Dan skin barrier itu bakalan tetap kuat Jadi buat kalian yang kulitnya oily Kayak aku, oily to combination skin itu Jangan pernah takut untuk pakai moisturizer Karena sebenernya dulu aku juga pernah tahu untuk pakai moisturizer Kayak aduh takutnya gak cocok Aduh kok kayak rasnya kayak heavy ya Kalau misalnya pakai moisturizer Menurut aku jangan ada pikiran kayak gitu Karena sekarang banyak banget Moisturizer-moisturizer yang udah bagus-bagus banget Bahkan dari lokal brand juga udah banyak banget Yang dimana Moisturizer-moisturizernya itu Kalian kalau misalnya kulitnya oily Yang gak nyaman sama tipikal moisturizer yang cream Kalian bisa coba Teksturnya itu yang gel Karena gel itu dia lebih lightweight Lebih bisa meresap ke dalam kulit yang oily Cepat banget meresapnya juga Dan juga pastinya gak bikin kulit tambah berminyak Karena dia cepat meresapnya kalau moisturizer-nya itu yang gel texture-nya Tips yang ketiga adalah yang paling sering di skip juga Ini adalah eksfoliasi Ini itu merupakan tahap yang bener-bener paling penting banget Kalau misalnya kalian pengen tekstur kulit kalian itu mulus Kayak kulit-kulit orang korea yang glowing Jadi percuma aja kalau kalian pengen tekstur kulitnya halus Mulus, gak geradatan Tapi kalian gak mau eksfoliasi Itu kayak percuma aja Karena kulit kalau misalnya gak di eksfoliasi Itu seperti kulit aku yang di intro tadi Itu aku udah jarang banget eksfoliasi Jadinya kulit kayak jadi geradakan gitu Beruntusan, gak jelas Terus juga penyebab-penyebab yang disebutkan tadi Seperti korik-kori yang membesar Penumpukan sel kulit mati Bekas jerawat, komedo Ataupun spasius filaments yang sering kita temuin di hidung Itu semua bisa terjadi Itu semua bisa semakin menumpuk Kalau misalnya kita gak eksfoliasi Tapi eksfoliasinya ini menggunakan chemical exfoliator Bukan menggunakan physical exfoliator Seperti scrub Ingredientsnya juga harus yang tepat Seperti AHA, BHA Terus juga ada niacinamide, retinoid Kenapa aku saranin disini yang chemical exfoliator Kenapa gak scrub aja sih gitu Karena chemical exfoliator itu Dia itu bukan hanya menghilangkan sel-sel kulit matinya Itu di permukaan aja Itu bisa bekerja jauh di dalam kulit kita Jauh di dalam poli-poli kita Sehingga bukan hanya di permukaan Mereka jadi menuntaskan masalah-masalah itu sampai ke akar-akarnya Untuk aku biasanya pake chemical exfoliator Untuk yang daily Aku biasa pake exfoliating toner Tapi aku jarang sih pake kayak setiap hari Aku biasa pake 2 hari sekali Itu udah lebih dari cukup Karena jangan juga kita sampe over exfoliasi Karena kalo over exfoliasi Skin barrier itu bakal damage Terus kulit kita itu juga jadi bakal lebih kayak kusam Teksturnya juga bakal jadi kayak kerendakan juga Dan untuk yang mingguan aku pake yang exfoliating serum Tapi bukan exfoliating serum yang AHA nya tinggi banget Kayak sampe di atas 7% Jadi disini aku pake yang AHA nya itu Persentasinya masih bisa banget dipake untuk yang pemula Jadi masih malet banget ke kulit yang sensitif sekalipun Jadi memang dia ini persentasi dalam exfoliating serum yang aku pake ini Ada AHA atau yang gimana AHA yang dipake itu glycolic acid Ini glycolic acid nya itu 3,5% dan juga ada niacinemia 3% BHA 0,5% Peptide context 5% Dan fruit mix extract 2% By the way dia ini dari blend glow better ya exfoliating serumnya Dia ini kayak sister brandnya dari La Coco Kalo La Coco kan agak sedikit pricey ya Kalo dia ini ga terlalu se pricey La Coco Jadi mungkin bagi kalian yang ga bisa beli La Coco Bisa beli si sister brandnya yang glow better ini Pokoknya untuk heavy ingredients di dalanya Dia ini ada AHA yang dimana tadi 3,5% Yang memang dikhususkan untuk tekstur kulit yang geradakan Karena si AHA ini bisa mengangkat sel kulit mati Dia bisa bantu untuk kalian yang punya hyperpigmentasi juga Supaya lebih memudar Bisa bantu kulit untuk memproduksi kolagen Sehingga kulit bisa jauh lebih pelang, lebih kenyal Terlihat mudah dan tekstur kulit pastinya lebih halus Terus untuk Naya Sinema dan BHA ini juga bagus banget Untuk oil control, untuk yang punya acne Apalagi Naya Sinema itu untuk memudarkan bekas-bekas jerawat Dan memperkuat skin barrier Soal peptide kompleks 5% Dimana peptide ini merupakan rantai pendek asam amino Yang bekerja untuk menghasilkan protein Jadi kandungan protein pada kulit itu manfaatnya apa sih? Jadi manfaatnya itu dalam memproduksi kolagen Elastin dan keratin yang bertanggung jawab pada tekstur dan elastisitas kulit Jadi kayak kerutan, kulit-kulit yang kendur Itu bisa tersamarkan, bisa hilang Dan otomatis tekstur kulitnya juga jadi lebih halus dan kenyal Ini juga teksturnya dia ini watery gel gitu Dia super ringan banget dan cepat meresap Terus ga greasy So ini serumnya menurut aku sih oke banget Lalu yang keempat tipsnya adalah Kalian bisa coba pake facial oil juga Disini aku selain banget pake facial oilnya itu adalah squalene oil Aku pake squalene oil ini udah lama banget Apalagi dulu aku pernah kena beruntusan parah Itu adalah si squalene oil ini Salah satu penyelamat aku lepas dari tekstur gradakan beruntusan Salah satunya karena squalene oil Dia ini satu-satunya oil yang menurut aku enak banget Dipake di kulit yang oily skin Dia ga yang terlalu greasy Dia juga non-comedogenic Jadi jarang banget dia bisa menyumbat pori-pori kita Dan juga punya banyak banget manfaatnya dari si squalene oil ini Yang punya oily skin type juga jangan takut untuk cobain oil Karena ga bakalan menyumbat pori-pori kalo misalnya oilnya itu yang dipake tepat Dan juga pakein jangan banyak-banyak 2-3 ters aja untuk seluruh wajah Lalu tips yang kelima adalah yang paling penting juga ini adalah Jangan pernah skip yang namanya sunscreen Dan juga jangan lupa reapply sunscreen Karena salah satu penyebab kenapa tekstur kulit itu gradakan adalah Satunya karena tadi karena photo aging Jadi kita penuaan disini disebabkan karena kerusakan kulit akibat paparan sinari UV Karena kita itu ga pake yang namanya sunscreen Mungkin bagi kalian yang sekarang yang ga pake sunscreen ngerasa Oh kulit aku fine-fine aja dia ga pake sunscreen Itu sekarang kita ga bakalan tau 5-10 tahun lagi Apakah kulit kalian masih tetep bagus sekarang dengan tidak pake sunscreen Oke semua jadi sekian aja untuk video kita kali ini Tips-tips tentang tekstur kulit yang ngerajakan Aku harap videonya membantu dan bermanfaat Jangan lupa semuanya juga untuk bergabung-gabung sama Kronosarini Korni dengan klik tombol subscribe Bye-bye Bye-bye Bye-bye